Selamat datang di channel Bang Gugi Ini Aku mau hias kue lagi guys ya Tapi Nuansanya ini rainbow Warna-warni guys Cuman beda dari yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu Yang biasa aja Kita pake warna-warni dari bawah sampe ke atas Sesuai dengan warna rainbow nya Kalau ini beda dari yang lain Oke guys ikutin terus Yang belum subscribe silahkan di subscribe Like, komen, dan di share guys Di share sebanyak-banyaknya Supaya juga banyak orang yang tau guys Yang lebih kenal IDD Dekorasi yang kayak gini guys Oke ya ini aku cover dulu ya Terus ini Aku mau ini dulu guys Mau Cover lagi dengan kremnya Yang sudah aku Yang sudah aku tim ya Caranya seperti ini Lalu aku rapikan Ini ada 3 kue Ini kue yang pertama Ini fungsinya supaya Mulus si kremnya itu Makanya di tim Oke ya dipercepatkan aja Supaya lebih ini Nah setelah rata Aku Latarkan atasnya Supaya lebih rapi Ini ada kue yang kedua Masih sama seperti yang pertama Aku cover lagi Aku balut dengan krem tim guys ya Biar lebih Apa dia lebih Mulus Supaya tidak Ini berpori ya Supaya lebih Rapi kuenya gitu guys ya Dan ini coverannya Agak keping-pingan ya Ini sengaja Supaya lebih nyatu aja sih Warnanya Kalau menurut aku Karena ini beda Beda lagi Yasanya Oke ya Ini di atas Di bagian atasnya Di bagian atasnya aja Aku Kasih warna pinknya Seperti ini Tapi yang soft Tadi si rencana mau pakai warna pink yang terang Tapi Itu terlalu kali ya Karena nanti ada bagian-bagian yang aku kasih warna pink yang terang Oke guys Jangan kalian lihat dari kuenya ya Karena ini kuenya itu aja Karena kan sebelumnya juga udah ada pernah tutorial yang bikin-bikin rainbow kayak gini Cuman tapi lihatlah dari ininya Dari Motifnya Atau dari modelnya Siapa tau kalian Tertarik kan bisa kalian bikin di kue kalian Di pesanan kalian Di orderan kalian Ini guys Aku bikin pinknya seperti ini pertama Lalu Aku tambah lagi Sampai berikutnya ke bawah seperti itu guys Tambah lagi Warna Kuning Tapi disini aku tidak mau pakai warna hijau ya Karena aku kurang suka sebenarnya warna hijau Ini aku pakai warna Lima warna aja Pink Orange Orange dan kuning Biru sama terakhir Apat warna Warna ungu guys Ini sampai ke bawah Ini jadinya ya Tenang aja di akhir video nanti akan ku tunjukkan semuanya hasil-hasilnya Kalau yang ini gampang guys Tinggal kalian polish cake Cover cake Lalu setelah mulus Udah tinggal kalian tempel-tempel bercak-bercak krim seperti ini aja di bagian luar cake-nya Seperti ini Nah ini ya Di teplok-teplok aja Tapi kalau misalnya kalian ada ide baru Bisa ya Selain dari ide ini Ini bertemakan warna-warni Atau warna lain yang bisa kalian gunakan Kalau misalnya kalian tidak suka warna-warna yang seperti ini Bisa kalian rubah kok dengan warna-warna kesukaan kalian Seperti misalnya satu warna aja Dari pink soft ke pink tua Atau dari orang tua ke orang muda gitu Atau bisa juga kalian pakai cuma dua warna aja Misalnya gitu ya Ini hanya contoh aja bagi kalian yang baru belajar dekor cake guys Khususnya kalian pemula Meski pemula Tapi kalau misalnya Kalian pandai untuk aduk warna Kalian pandai untuk aplikasikan warna di cake Pasti hasil kue kalian nanti Kayak hasil kue profesional yang bagus Yang sudah pengalaman gitu Hasilnya Yang penting pandai kalian aduk warnanya Jangan Jangan Kalau aduk warna jangan langsung dituang-tuangkan ya guys ya Ini cantik sekali Aku paling senang dekor cake seperti ini loh guys Gak tau lah kalau kalian ya Paling senang Karena ini sangat gampang Terus hasilnya itu Gampang Mudah ya Kita hiasnya Dekornya Terus hasilnya itu gak Gak kaleng-kaleng Hasilnya Keren Ini ya Semuanya Setelah udah jadi Udah berata semuanya Nanti aku tinggal tambah nanti Warna-warni Gula warna-warni aja Di bagian-bagian yang kosong itu Tapi gak full guys Selayang-selayang aja Supaya Kelihatan cantik Kuenya Supaya Wah Berasa juga ini udah pas warnanya Kalau hanya 5 warna aja dipakai Di Model kuih seperti ini Oke guys Jadi guys Hasilnya seperti ini Dan berikutnya Berikutnya seperti Aku hias ini Nah guys Kalau yang ini Sangat gampang juga Sama caranya Seperti yang tadi Ini kita tinggal Bentuk Kita pencet Dari kantong sepet Kita bentuk Panjangan gitu Lalu kita Usapkan Pisau poles Seperti kita lap gitu Tarik ke atas Atau tarik ke bawah Seperti ini Ambil pisau poles Usapkan Tarik ke atas Seperti ini guys Tapi di pelan-pelan Jangan terlalu ditekan ya Karena kalau di terlalu tekan Tercampur warnanya nanti Pokoknya jangan terlalu ditekan Oke guys Ini udah jadi Hasilnya seperti ini Nah berikutnya Aku tambahkan di atasnya Coklat yang sudah aku bentuk Coklat warna-warni Tambahkan gula warna-warni Juga di atasnya Seperti ini Ini coklat yang sudah saya bentuk ya Ini gampang kok Bentuknya Tinggal kalian ambil tatakan cake Atau tatakan yang sudah Kalian sediakan Sudah kalian Bentuk coklat Kalian gula seperti ini Hasilnya seperti ini Oke guys Kalau kalian suka channel ini Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan di share guys ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video